Tak hanya bikin lemas, ini 6 akibat melewatkan sahur bagi kesehatan. Sahur menjadi salah satu hal terpenting dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam Islam, sahur hukumnya sunnah atau boleh jika enggak dilakukan. Namun, jika kita melewatkan sahur bisa berdampak bagi kesehatan tubuh kita, kids. Lantas apa saja akibat enggak sahur bagi kesehatan ya? Berikut ini adalah sejumlah akibat melewatkan sahur bagi kesehatan yang penting diketahui. Pertama, bau mulut. Karena melewatkan sahur, hal ini bisa membuat produksi air liur kita jadi berkurang. Selain itu, dapat membuat mulut kering dan menjadi tempat berkembang biak bakteri di dalam mulut, sehingga muncul bau tak sedap dari mulut. Dua, melemahkan daya tahan tubuh. Pola makan sehat bisa mencukupi nutrisi mulai dari vitamin A, C, Zinc yang sangat penting bagi daya tahan tubuh. Jika pola ini terganggu karena melewatkan sahur, daya tahan tubuh pun bisa melemah dan bisa membuat tubuh jadi mudah tertular penyakit. Tiga, kekurangan cairan. Sahur yang biasa kita lakukan untuk menambah asupan cairan untuk bekal berkuasa seharian. Jika sahur terlewatkan, kamu bisa saja beresiko kekurangan cairan di siang hari, apalagi jika cuaca cukup panas yang berdampak lemas saat berpuasa. Empat, makan berlebihan saat buka puasa. Ketika kita tidak sahur, hal ini justru rentan ingin makan secara berlebihan pada saat buka puasa. Makan secara berlebihan sangat tak sehat karena beresiko menyebabkan gangguan pencernaan hingga gula darah naik. Lima, gula darah rendah. Saat kita melewatkan sahur, tubuh akan bergantung pada asupan terakhir yang kita konsumsi. Hal inilah yang dapat meningkatkan risiko gula darah rendah, apalagi bagi orang yang sudah memiliki rewet gangguan metabolisme seperti pengidak diabetes. Enam, mah. Jika kita melewatkan sahur, tubuh dipaksa berpuasa lebih lama dibandingkan waktu yang seharusnya. Kondisi inilah yang rentan menyebabkan asam lambung naik, penyakit mah, tukak lambung, hingga gerd. Jadi, itu dia berbagai akibat melewatkan sahur bagi kesehatan yang penting diketahui.